Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2023 ya dan dianya siapa? boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati jadi apa perasaan dia hari ini kepadamu? tanggal 15 Agustus 2023 forgiving and learning getting to know each other retreat trust it's safe for you to love oke, jadi aku lihat disini hubungan kamu dengan dia itu kayaknya penuh dengan konflik ya banyak konfliknya kemudian banyak pelajarannya yang bisa kalian ambil mungkin disini kalian memang lagi bertengkar atau berpisah ya karena disini ada memaafkan dan belajar dari hubungan kalian gitu ya dan aku lihat disini nampaknya kalian memang belum saling mengenal lebih dekat gitu ya satu sama lain makanya disini dia hari ini tuh perasaannya pengen banget deh lebih kenal ingin kenal lebih dekat denganmu lebih dalam ya lebih dalam ingin lebih kenal denganmu dan aku lihat disini hari ini tuh dia kayak lemah kayak capek kayak udah mau menyerah dengan kehidupan duniawi dia nampaknya orang ini tuh hanya memikirkan hal-hal duniawi aja selama ini dia itu kayak tujuan utamanya tuh ya cuman untuk kesenangan duniawi-nya atau ya cuma mau dilihat berhasil ya berhasil di dunia ini gitu jadi sekarang tuh dia ngerasa kayak udah capek pengen menyerah, pengen mundur aja gitu ya dari koneksi-koneksi tentang ke duniawian dia gitu ya dia kayak pengen lebih mengenal dunia spiritual mungkin ya intinya aku lihat disini dia ingin melihat dari sisi perspektif lain gitu ya bukan hanya dari satu pemikiran dia aja ya karena aku lihat disini semakin dia mengejar duniawi kayaknya semakin gak selesai-selesai gitu ya kayak gak kekejar-kejar gitu dan dia percaya dengan this situation is calling to you to have faith ya dia dia percaya dengan perasaan dia sekarang dengan apa yang dia yakini sekarang terutama tentang perasaan dia gitu ya situasinya nampaknya kalian ini udah berbeda tapi masih terkoneksi gitu ya masih terkoneksi salah satu ini kan nih kayak ada kupit ya ini dua sejoli ya dan ini ada kupit jadi dia masih percaya hubungan ini tuh masih bisa diperbaiki masih bisa berlangsung gitu ya kemudian nih it is safe for susah banget ya it is safe for you to love jadi dia ngerasa kayak oke kayaknya percintaan ini sebenarnya aman-aman aja sih kalau misalkan dia masih mau mempertahankan hubungannya dengan kamu gitu atau masih mau menawarkan hubungan dengan kamu nampaknya dia melihat kamu tuh belum ada pasangan gitu ya belum ada pasangan makanya disini kayaknya dia masih menjaga perasaan dia untuk kamu dan nampaknya juga dia melihat kayaknya kamu itu masih menjaga perasaan kamu untuk dia kayak gitu ya walaupun disini penuh dengan pertengkaran penuh dengan apa ya pembelajaran dan kalian disini aku lihat juga udah gak ada komunikasi ya jadi tapi dia tetep optimis gitu ya kayaknya kamu ini sebenarnya ingin menghindar aja dari dia karena mungkin ada sesuatu yang ngebuat kalian ini kayak udah pesimis gitu ya jadi dia masih yakin kamu juga masih punya perasaan untuk dia gitu ya kemudian I don't react when people mention you jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bertanya atau berbicara tentang kamu dia tuh gak bereaksi apapun ya bisa jadi karena dia juga gak bisa menimpali cerita tentang keadaan kamu seperti apa atau dia bener-bener gak tau mungkin ya sekarang itu kamu itu seperti apa karena kalian kan udah gak ada komunikasi gitu ya dan dia disini tidak mau juga nanti keceplosan ngejelek-jelekin kamu karena disini dia masih sayang sama kamu intinya dia menjaga harkat mertabat kamu disini ya lebih baik dia diam daripada dia harus susumbar kayak gitu dan I want to tell you how I feel hari ini tuh dia pengen banget ngasih tau kamu tentang perasaan dia ke kamu gitu dia kayaknya dia udah gak sabar lagi gitu ya dia udah gak tahan memendam perasaan ini sama kamu ya dan aku lihat disini perasaan yang positif ya perasaan cinta sama kamu tapi dia gak bisa I'm not available tapi dia gak bisa gak bisanya itu kenapa ya mungkin kalian ada jarak mungkin situasinya juga memang gak memungkinkan atau mungkin dia masih punya pasangan lain kayak gitu ya I wish thing could be different ya dia berharap situasinya sekarang itu bisa berubah ya ada perubahan ada yang beda gitu ya intinya disini ada penyesalan dia sehingga dia pengen banget situasi sekarang itu jangan kayak gini kayak gitu mungkin ya itu tadi dia mau ngomong sama kamu tentang perasaannya aja gak bisa gak berani kayak gitu makanya disini dia berharap ada perubahan dari hubungan ini dari situasi ini I wish my fault but I am blame you ya dan kenapa dia berharap ingin adanya perubahan dari situasi ini ya karena sebenarnya dia tahu semua ini salah dia tapi justru malah dia nyalahin kamu jadi dia bener-bener merasa malu merasa apa ya kayak lemah bodoh banget gitu ya dia tidak bisa dengan gentleman ataupun dengan gagah mengakui kesalahan dia tapi malah disini mengkambing hitamkan kamu menyalahkan kamu ya dan salah satunya yang membuat dia menyesal juga gak bisa merubah situasi sekarang dia gak bisa mengutarakan perasaannya ke kamu itu adalah nine of reverse jadi ada situasi dimana ada suatu keputusan yang telah dia ambil dan ternyata itu malah membuat situasinya jadi seperti ini canggung dia merasa malu sama kamu dia gak bisa merubah situasinya sekarang ya mungkin disini dia kemarin-kemarin itu menghadirkan opsi lain selain kamu ya atau dia selingkuh disini dan justru malah dia yang selingkuh ketahuan sama kamu malah nyalahin kamu malah berpisah sama kamu putus sama kamu dan setelah dia menjalani dengan orang ketiganya justru malah dia merasa menyesal ya ternyata pilihan dia itu salah gitu ya ternyata orang yang dia inginkan itu ternyata kamu kamu yang sesuai dengan kriteria dia kamu yang sesuai dengan harapan dia tapi disini dia sudah salah mengambil keputusan dan dia udah gak berani lagi datang ke kamu terutama meminta hal-hal lebih ya apalagi tentang perasaan kayak gitu jadi aku disini lihat bukan berarti dia gak mau datang ke kamu karena disini ada chariot berarti dia akan datang cuma situasinya tuh kayak gak imbang gitu ya dia melakukan baru aja melakukan suatu kesalahan sama kamu dan dia juga merasa bahwa kamu kayaknya lagi marah besar pasti kamu gak akan terima ya permintaan maafku ataupun kamu akan menerima aku lagi nah seperti itu jadi situasinya tuh gak seimbang dia bener-bener merasa menyesal merasa bersalah kecewa banget sama diri-dia sendiri dia malu karena keputusan dia yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya tapi kalau the chariot ini keluar dengan posisi tegak chariot ini kan kayak pria yang mengendari apa nih kereta kuda ya tapi kereta kencana kereta dan disini ada spenix ya dan ini kan beda nih ya putih sama hitam berarti kan secara harfi ya ini juga beda secara emosi secara emosi atau apapun ini beda gitu jadi dia sebagai pengendara harus bisa buat dua spenix ini jalannya tuh barengan dan secara gitu jadi dia saat ini situasinya gimana caranya sekarang tuh dia pengen dateng ke kamu tapi dia harus mengimbangkan dulu ya apa namanya spenixnya ini ya situasinya ini gitu kalau misalnya dia sekarang pada suatu penyesalan sedangkan kamu pun udah kayak gak mau lagi peduli sama dia kan juga susah repot untuk menawarkan hubungan lagi percintaan lagi gitu ya jadi situasinya sekarang dia pengen dateng karena disini ada chariot hanya saja dia harus bisa membuat spenix ini untuk jalan berbarengan jadi namanya putih putih kadang ke kanan yang hitam kadang ke kiri jadi kan susah kalau misalnya spenixnya ini jalannya berbeda arah ya jadi si pengendara ini harus bisa dulu mengendalikan apa namanya spenixnya atau situasinya ya dia harus bisa mengendalikan situasi dan keadaannya terlebih dahulu ya berarti kalau misalkan seperti itu ya harfiahnya seperti itu dia akan datang tapi dia harus bisa menyetarakan dulu si ini apa namanya spenixnya jadi kalau di percintaan berarti dia itu harus bisa menentukan dulu meyakini diri dia siapa sebenarnya yang dia inginkan kamu atau pihak ketiganya ya pihak ketiga dari kalian jadi disini dia mau dia menginginkan hubungan romantis itu yang memang benar-benar tau siapa tujuan yang dia mau gitu ya untuk dijadikan pasangan jadi kalau misalkan dia disini udah berani udah bertekan dan yakin bahwa itu kamu yes i think picture it ini segera datang ke kamu yang menghampiri kamu ya oke dan ini dikonfirmasi nih dengan six sorry seven of pentacles ya jadi disini dia lebih memilih untuk cari dulu sebenarnya dia maunya pasangan yang seperti apa seperti itu kemudian tujuan dari nanti dia punya hubungan di masa depan itu seperti apa jadi dia disini gak mau terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan dalam hal percintaan ya dan aku lihat disini juga intinya dia mengendalikan kehidupan percintaan dia dulu deh gitu ya mengendalikan percintaan dia dulu dan seven of pentacles ini berarti dia ya intinya sabar ya situasinya sekarang perasaan dia yang sedang dia rasakan adalah dia harus bersabar dulu untuk menentukan siapa yang nantinya akan menjadi pasangannya dan dia harus tahu dulu nantinya tuh ketika dia udah menemukan siapa yang dia yakin untuk menjadi pasangannya dia harus tahu dulu tujuan dari hubungan kalian ini mau dibawa kemana kayak gitu ya dan apa yang apa yang intinya dia pengen punya gagasan dulu yang lebih jelas nantinya ke depannya tuh apa yang mau dia lakukan dengan pasangannya gitu ya ke depan jadi intinya dia mempersiapkan segalanya terutama juga tentang finansial disini dia harus mempersiapkan segalanya agar nantinya ketika dia udah bertemu dengan pasangan yang dia mau dia udah mapan kayak gitu dia gak kekurangan lagi dia tidak akan membuat sedih pasangannya dia tidak akan menyulitkan pasangannya ya bahkan disini kalau bisa dia tuh udah punya rumah ya udah punya biaya pernikahan seperti itu ya intinya dia bakalan mempersiapkan semuanya secara hati-hati dan sabar ya gak tergesa-gesa disini ya dan aku lihat disini ada two of short tegak berarti ya situasi kalian ini yang dia rasakan ke kamu tuh memang bener-bener lagi kayak gencatan senjata intinya lagi dingin banget gitu ya gak ada komunikasi bahkan gak ada pertemuan gitu ya mungkin kalian disini udah memang udah berpisah jadi udah gak terlalu dekat gitu dan aku lihat disini memang kalian itu butuh ruang masing-masing ya butuh waktu dulu untuk berpikir masing-masing tentang pasanganmu ini tentang dia dan dia juga tentang kamu karena aku lihat disini kalian itu sebenarnya memikirkan untuk masa depan kalian karena kalian itu takut ya takut bahwa situasinya itu ke depan situasi ke depan itu akan lebih membuat kalian merasa menderita ya mungkin ada sesuatu masalah yang yang berbeda gitu ya nampaknya kalian ini banyak perbedaan kayak misalkan kamu misalkan apa nih misalkan kamu duda gitu ya atau ya kamu duda terus kamu itu berjeling dengan gadis gitu ya gadis dan kamu itu udah punya anak misalnya nah otomatis kan pasti dari pihak keluarga ada pertentangan nah dari situ kamu kamu dan dia berpikir apakah memang iya dia yang pantas untuk aku perjuangkan kayak gitu karena dilihat dari sikonnya secara fisik pun akan sulit gitu untuk bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga atau nanti ke depannya kalian akan bisa bersama terus menyatukan ide-ide bareng-bareng itu kan sulit juga apa namanya tuh ya bisa dibilang beda jaman lah gitu ya mungkin usia kalian juga terpaut beda jauh kayak gitu dan juga bisa jadi disini perasaan dia juga lagi bingung karena dia mungkin sekarang ada kekasih tapi dia mungkin juga mengharapkan kamu jadi disini dia di apa ya berada di situasi memilih dari dua orang kekasih gitu ya antara kamu ataupun orang ketiga dari kalian jadi dia masih bingung banget untuk menentukan hal selanjutnya atau langkah selanjutnya bagaimana kayak gitu ya karena banyak yang harus dia pikirkan untuk kesejahteraan masa depan dia nantinya bersama pasangannya entah itu kamu ataupun orang lain dia benar-benar lagi mikir keras disini untuk menentukan langkah selanjutnya oke kemudian ada page of pantek dan pesan dari ini kartu ini adalah gini kalian harus bisa terutama dia ya karena ini perasaan dia terhadap kamu jadi aku rasa disini dia harus berani sih berani untuk melakukan tindakan melakukan action untuk merebut kamu kembali untuk meyakinkan kamu kembali kalau disini dia memang masih mau kamu harus ada effort dari dianya agar bisa berubah dari situasi yang stuck ini jadi lebih maju cuman untuk kamu ya aku tidak memaksakan kamu harus menerima dia atau tidak keputusan yang ada di kamu tanyakan lagi pada hatimu kalau misalkan kamu masih mau dan masih mau terima situasinya yang ini kayak gini nih ya karena ya kan orangnya suka selingkuh kita gak ada yang tahu ke depannya dia akan selingkuh lagi atau tidak intinya page of pentacles itu kalau dia memang saat ini itu perasaannya dia pengen pengen lagi merebut kamu kayak gitu ya memang itu sarannya dia harus bisa action untuk memenangkan hatimu kembali kayak gitu dan aku lihat memang dia ini sering menghayalkan menghayalkan kalau misalkan nantinya dia itu beneran jadi menikah dengan kamu kira-kira saat bangun tidur melihat wajah kamu keseharian dia akan selalu bertemu dengan kamu itu ngebuat dia bahagia atau enggak sih kayak gitu ya jadi itu dia masih merasa masih dia pikir-pikirkan gitu loh masih dia hayal-hayalin kira-kira nih kalau aku sehari-hari ketemu dia terus apakah aku merasa bahagia apakah aku merasa kayak benar-benar merasa nyaman seperti di rumah gitu ya jadi masih banyak hal yang dia coba untuk apa namanya mengafirmasi kayak gitu ya lebih ke yang ngehalu lah yang ngehalu terus kira-kira itu sesuai enggak dengan kebahagiaan untuk dia dan disini juga kan dia pengennya punya pasangan yang bisa selalu berada di pihak dia memotivasi dia memperbaiki diri ya sama-sama memperbaiki memperbaiki diri kayak gitu jadi memang niat dia untuk mencari pasangan itu ya perfect ya termasuk perfect cuman karena masih banyak ragu-raguan dia terhadap kamu juga salah satunya dia masih ada pasangan kayak gitu itulah yang membuat dia hari ini tuh aku lihat belum juga datang ke kamu karena disini aku lihat masih ada the chariot dia masih harus bisa menyeimbangkan energi kamu dengan dia harus bisa menyesuaikan situasi sekarang yang yang stuck yang apa bener-bener kayak gak ada jalan kayak gitu ya kamu udah kemana dia tapi masih mengharapkan tapi dia udah mulai merasa malu jadi sepertinya itu jadi intinya seperti itu ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaanku dan untuk zodiacnya disini ada cancer scorpio dan piscis capricorn taurus dan virgo aquarius libra dan gemini energy paling kuat disini ada cancer tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiac bisa resonate dalam pembacaanku maka dari itu berpijaklah dalam menanggapi pembacaanku salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati